Saudara-saudari sekalian, kita rasakan sebuah emosi, sebuah niatan tertentu ketika kita menyimak Injil hari ini. Yesus rupanya geram, rupanya marah, tapi bisa kita artikan juga ada tone tertentu, ada nada tertentu yang tidak dia garis bawahi. Rumahku adalah rumah doa, kita bisa mengartikan, bisa bertanya-tanya bahkan mengapa ini digaris bawahi oleh Yesus. Inspirasi apa yang tidak dia tawarkan kepada kita? Kita bisa memaknai rumah doa itu tentu saja sinagoga tempat orang berdoa, ya itu jelas. Tetapi ada apa dibalik itu? Kita tahu bahwa ini sebenarnya kalau diartikan rumah doa, ya memang juga tempat orang berkumpul. Ungkapan Ibraninya, seingat saya, Bet-Hakneset, kita lihat bagaimana sebuah tempat yang terbuka untuk semua saja, itu sekarang ditutupi oleh keinginan atau oleh interese satu dua orang. Orang di sana, penguasa barangkali, sehingga mereka yang punya interese untuk mengambil keuntungan itu, kemudian mengotori, ya. Membuatnya menjadi tidak segar lagi, tidak sehat lagi. Maka Yesus mengatakan, rumahku ini adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Sebuah degradasi besar, maka Yesus rupanya penuh amarah, penuh geram, mengungkapkan itu dan mencoba untuk membersihkan. Tetapi, saudara-saudariku sekalian, rumah doa sinagoga juga bisa diartikan dengan satu hal yang barangkali jarang kita dengarkan, yaitu Bet Ha Midrash, rumah doa memang untuk berdoa, untuk berkumpul jelas, tetapi ternyata kalau rumah doa itu diartikan sebagai rumah belajar, itu menjadi lain. Belajar macam apa? Jelas, karena di sinagoga itu juga mereka, orang-orang Yahudi saat itu belajar. Belajar bukan berarti menghafal rumus, enggak, tapi menginterpretasi. Ya, Midrash, ajaran, tapi juga undangan untuk menginterpretasi. Saudara-saudariku sekalian, rumus kita, ruang musik kita itu juga adalah ruang interpretasi. Kalau teman-teman, para seminaris tidak masuk dan menginterpretasi karya tertentu, karya bah, hayden atau apa, itu jadi apa? Jadi lumutan, jadi jamuran. Bukan lagi rumah interpretasi, tetapi ya jadi semacam gudang. Seperti sinagoga juga, kalau kitab sucinya tidak dibaca dan diinterpretasi, didialogkan, akan dingin, akan bosan. Teman-teman saya yakin, teman-teman juga hari-hari ini atau setelah masuk ke seminari juga ngalami kebosanan. Coba lihat, barangkali interpretasiku saya matikan. Saya melihat lapangan, tapi hanya melihat, oh lapangan bola, tapi tidak ikut terjun, tidak ikut lari, tidak ikut mengejar bola. Maka sama halnya, kitab suci itu adalah sebuah ajakan untuk belajar, untuk berdialog. Kita jadikan itu kesempatan untuk berdialog, untuk membawa Midrash, ajaran, tapi juga sekaligus interpretasi. Kitab suci, kitab menyebutnya juga dalam bahasa latin, sabda Tuhan, verbum. Tetapi teman-teman, verbum itu akan tetap jadi verbum, kalau teman-teman tidak mengkonjugasikannya. Antinya apa? Membawanya, menatapkannya, menghubungkannya dengan hidup sehari-hari. Semoga inspirasi yang ditawarkan oleh penginjil hari ini, supaya kita menjadikan rumah Tuhan itu rumah doa, juga menjadikan seminari kita ini rumah doa, rumah studi, rumah dialog. Sebuah Midrash, sebuah interpretasi yang perlu kita lakukan setiap hari. Tentu saja dengan habitus refleksi kita, ini akan menjadi makin jelas, makin gamblang, makin merdu. Maka mari kita jalani hari-hari kita berformatio di seminari ini, dengan penjadikan seminari kita rumah doa, rumah interpretasi, rumah refleksi. Tuhan menyertai kita, Tuhan menginspirasi kita, Tuhan menerangi kita sekarang dan selama-lamanya.